Intro Majelis Ulama Indonesia Kebupaten Pangkep mengumpulkan Mubalik se-Kabupaten Pangkep. Program Refreshing Mubalik yang dilaksanakan oleh MUI, rutin setiap tahun bertujuan untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan Mubalik. Ketua MUI Kabupaten Pangkep Haji Abu Bakar Sapa menerangkan, Refreshing ini sebagai penyegaran pengetahuan kemubalikan. Ia mencontohkan, saat Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah saat usia 9 tahun, tapi tidak diperlakukan sebagaimana istri lainnya yang sudah dewasa, termasuk cara pengobatan dan asupan gizi bagi anak. Jadi begini, Refreshing Mubalik itu, kita dari Majelis Ulama sudah memprogramkan, setiap tahun mesti ada. Karena kita tahu bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan seorang Mubalik itu sangat-sangat mungkin, kaitannya dengan kegiatan masyarakat. Saya ada pengalaman di Surabaya yang saya ceritakan tadi, bahwa saya justru waktu itu pada saat memimpin Yayasan Mubalik ke Surabaya, dua kali dalam satu bulan. Saya undang dari Jakarta seperti Prof. Lutur Rahab, Amka, EZ Dutakin dari Bandung, itu penyegaran-penyegaran mengenai pengetahuan kemubalikan. Juga kadang-kadang kita mengambil sumber dari Dinas Kesehatan, dari dokter-dokter yang punya pengalaman, kaitannya bagaimana membahas sesuatu di mimbar atau pada saat khatib, kaitannya dengan penyakit-penyakit, seperti sekarang ini ada stunting. Bagaimana petunjuk agama mengenai stunting ini untuk mengatasi itu? Terlihat dari sekarang, penyebab stunting adalah perkawinan dini. Untuk itu perlu membalik, menggenjarkan dakwah-dakwah, jangan sekali-kali menggampangkan anak-anak kita kawin di usia masih ini. Itu ada kaitannya dengan agama. Sayyidina Aisyah dikahwini oleh Nabi pada usia sembilan tahun. Di situ, sebetulnya kalau kita telusuri kemurnian sejarah Islam, bahwa dinikahi Sayyidina Aisyah oleh Nabi pada usia sembilan, tapi tidak diberlakukan sebagaimana istri yang lainnya, yang sudah dewasa. ini sebetulnya panjang ceritanya, tapi itulah dasar bagaimana kita ini menconto agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kaitannya dengan kesehatan. itu cara-cara pengobatan juga obat-obat lain, seperti anak yang sudah telanjur lahir, tapi kerdin, apa asupan-asupan yang diberikan. Nabi sendiri mengatakan, jangan kau berhasilkan anak-anak yang lemah. artinya harus cukup gisi, harus ini, kaitannya dengan ahli gisi. Jadi mungkin saja para mubalik, kita akan bisa panggilkan dokter-dokter ahli gisi, sehingga bisa dia lebih banyak mengetahui ilmu-ilmu selain daripada Al-Quran dan hadis, tapi terkait dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita mau. Kepala Kemenang Kabupaten Pangkep Haji Muhammad Nurhalik mengatakan, mubalik harus mengedepankan kelembutan dalam berdakwa. Refresing mubalik ini katanya, merupakan kegiatan yang mendominasi agar mubalik menyampaikan sesuatu yang menjadi rahmatan lil alamin. Berkait dengan refresing mubalik ini adalah suatu kegiatan yang dibayai oleh Kedana Hibah, pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Ini merupakan suatu kegiatan yang memang cukup bagus sekali. Kenapa? Mubalik ini kan kita sudah ajak lihat bagaimana mengedepankan persuasi dalam berdakwa. Bagaimana berdakwa semakin lembut, tidak harus kasar dengan di tengah-tengah umat. Kemudian saya sangat berharap bahwa presi mubalik, diraksanakan oleh majelis ulama Kedana Pangkep ini bisa menjadikan masyarakat semakin nyaman, bisa menjadikan masyarakat semakin tenang, bahwa kalau mubalik sudah berbicara, masyarakat akan jadi terasa aman dan nyaman melaksanakan mubalikannya. Oleh karena itu, represi mubalik hari ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mendominasi ke depan, bahwa mereka akan menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi rahmatan di lalaman di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dilaksanakan dalam waktu memasuki bulan maulid ini, memperingati kelahiran Rasulullah SAW, mana Rasulullah itu adalah rahmatan di lalami, yang sangat-sangat disenangi oleh semua orang, jangankan umat Islam, bahkan kafir keras pada saat itu, senang dengan Rasulullah SAW, dengan kelemah dan kemudian dalam bergawah. Saya pikir itu mudah-mudahan perpresi hari ini bisa memberikan penyegaran kepada seluruh mubalik. Dan apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana langkah-langkahnya, supaya mereka bisa berdakwa dengan baik. Tentunya, memacu, tangkep, menuju hebat dan religius, dan materi juga harus ada yang tahun moderasi peragama, sebagian dicadangkan oleh Menteri Agama, 2020 adalah tahun moderasi peragama, supaya kita jangan tumpan tinggi masyarakat jangan ada di sekitar. Mudah-mudahan semuanya, pangkep menjadi pangkep yang baiklah ke depan, sesuai dengan visi-visi bupati kita. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, H. Herlina menjadi salah satu pembicara refresi Mubali, yang diikuti oleh 50 orang peserta yang berlangsung di Aula PLHUT Kemenang Pangkep, Kamis 29 September 2022. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.